hai oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk video ini kan kemarin saya baru upgrade antenanya yang ini pakai dua antena nah ini kan akan saya coba di daerah ya saya kan orang di tempat sini kan tempatnya pegunungan ya jadi ini ya mungkin seadanya saja untuk pengetesan antena drone ini untuk AJR CF11 drone tempatnya di daerah kayak gini sih coba deh nanti kita tes dulu ya kita tes di daerah sini nih bekas hutan ya yang dulu pernah drone saya jatuh di sini karena kepentok pohon di sini yang sebelumnya saya beli ini nih daerahnya di sini nih sudah digunuh sih menggunakan HP Vivo ya temen Vivo G725G ini coba nanti hasilnya untuk jaraknya berapa meter udah RTH nya karena di aplikasinya itu di review-nya itu dulu karena saya di Taiwan aplikasi RTH nya itu sekarang ulasannya rantingnya itu berkurang loh katanya RTH nya sekarang dikit-dikit RTH setelah di upgrade setelah di upgrade aplikasi kenapa kok sekarang 10 meter 15 meter 20 meter suka RTH sendiri gitu ya tolong ditinggalkan lagi kualitas aplikasinya jatuhnya gitu ya kita langsung saja tes pakai ini HP Vivo y725 y725G ya ini coba kan ada gunung disitu oke langsung saja teman-teman jangan lama-lama karena nanti tahu waktu udah sore mulai sore langsung atau langsung saja temen-temen Oke temen-temen saya cobain eh Hai life kita putar dulu kita atas sana ya oke kita naik dulu kita sengaja tidak rekam di itunya saya rekam di gambar ininya kita langsung terbang maju ya bismillahirrahmanirrahim ini ketinggian masih 22 meter kita naikkan lagi ya teman teman kita naikkan lagi oke ketinggian 43 oke yuk kita haju ya naik ya tinggal 51 meter ya teman teman kita naikkan kita naikkan lagi kita naikkan lagi udah tembus 200 teman teman di daerah sini nih teman teman tadi lihat kan ini udah 300 tembus 300 teman teman 340 nah 340 liter home RTH sendiri teman teman nih lihat ya hasilnya RTH sendiri dia oke kita coba tes cek lagi disini belum tersambung remote nya remote nya belum tersambung teman teman belum tersambung oke kita tersambung lagi oke kita turunkan kameranya tadi di gunung nah ini ya ke kesono jangan kesono ya kita tadi pusatkan ke daerah sini nih itu ada banyak pabrik oke kita kesini saja nih kesono ya kita kauskan kesono coba kita maju lagi 300 oke FB FBP nya terputus teman teman ya FBP nya terputus FBP nya terputus teman teman oke FBP nya terputus nah itu disono ikan kita luruskan kita luruskan FBP nya terputus gak bisa connect udah hampir 400 terputus ini FBP nya terputus teman teman gak kelihatan kita naikkan tinggi tinggikan lagi coba kita tinggikan tinggikan lagi kita dimana itu drone nya coba lihat oh dia di jalan teman teman drone nya berada di jalan dia berada di jalan coba kita geser FBP nya terputus teman teman oke kita RTH RTH ya kita RTH saja ini FBP nya terputus teman teman kita RTH saja karena gak kelihatan ya return home oke dimana itu udah 135 ya 123 oh dia ini di atas nih kita turunkan kameranya turunkan kameranya turunkan kameranya turunkan DRTH sendiri itulah teman teman tadi ya kita teman lihat padahal tempatnya ini di daerah ya gak terlalu banyak pepohonan tapi ternyata hasilnya pun gak memuaskan juga walaupun udah di upgrade antenanya tapi kan saya belum coba ke daerah-daerah lain juga ya saya belum coba ke daerah-daerah lain hati-hati ada listrik di atas itu ada listrik soalnya ada kabel listrik tapi disini listriknya listriknya itu dibungkus teman 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 cuman tembus 300 90 hampir 400 di daerah sini teman teman hampir 400an oke nanti kita stop akan landing di tangan teman teman ya coba hop jump gak bisa ini error sistemnya jadi waktu di stop ini teman-teman daerahnya disini loh padahal nih disini daerahnya gak banyak pohon kan cuma tembus berapa tadi oke teman-teman ya itu mungkin situ aja tadi percobaannya mungkin lain kali akan saya coba tes di daerah yang lebih beda lagi tempatnya ini tempatnya tadi begini oke terima kasih teman-teman ya semoga menghibur dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang kemarin upgrade nya itu signifikan gak ya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tadi ya segitu sebelumnya 200 RTH emang 200 RTH 200 RTH 2,5 RTH tadi RTH mentok di 300 lebih mungkin kalau dicoba lagi bisa lebih lagi tergantung dari daerah daerah tempat kita terbang tadi ya karena di daerah tempat banyak wifi itu akan mempengaruhi terbangnya WV nantinya itu akan mengganggu sinyal WV untuk kita remote control oke teman-teman karena udah sore mungkin saya akan coba main-main di daerah sini deh saya akan tes main yang lusuri selumuk-selumuk belukar itu terima kasih ya teman-teman jangan lupa bantu kembangkan channel ini walaupun mungkin nantinya ke channel ini mungkin apa membahas tentang drone-drone dulu dan tutorial lainnya ya teman-teman terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Wr Wb